Assalamu'alaikum, hai teman-teman, kali ini kita akan membahas subtes penelaran matematika part 2. Langsung saja kita ke soal yang pertama, sebuah keluarga mempunyai 5 orang anak. Salah satunya berumur T tahun dan ada anak yang berumur 2 tahun. 3 anak yang lain masing-masing berumur T plus 2, T plus 4, dan 2T min 3 tahun. Jika rata-rata hitung umur mereka adalah 16 tahun, maka berapa umur anak tertua. Oke, kita gunakan rumus serata-rata. Nah, kita ketahui bahwa rumus serata-rata itu sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Nah, di sini mengatakan bahwa jika rata-rata hitung umur mereka adalah 16 tahun, berarti rata-ratanya 16. Tinggal kita masukkan nilainya 16. Kemudian jumlah datanya, jumlah datanya adalah T, 2, T plus 2, T plus 4, dan 2T min 3. Berarti kita masukkan di sini. T plus 2, kemudian ditambah T plus 2, ditambah lagi T plus 4, T plus 4, dan terakhir adalah 2T min 3. Nah, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data berapa? Banyaknya data adalah 5, karena dia mempunyai 5 orang anak. Berarti kita bagi dengan 5. Nah, selanjutnya kita kali 16 kali 5 itu sama dengan 80, berarti kita jumlahkan T tambah T itu 2T. 2T tambah T, 3T, 3T tambah 2T itu 5T, berarti 5T ditambah 2, ditambah 2 itu 4, 4 tambah 4, 8, 8 kurang 3 itu 5. Berarti 5T ditambah 5 sama dengan 80. Berarti kita pindah ruaskan 80 kurang 5 itu 75 sama dengan 5T. Oke, kemudian T nya sama dengan 75 bagi 5 sama dengan 15, berarti T ini adalah 15 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah umur anak tertua. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling tertua adalah 2T min 3, berarti 2T min 3. Kita tinggal masukkan 2, T nya berapa? T nya 15, dikurang dengan 3. 15 kali 2, 30. 30 kurang 3 sama dengan 27, berarti umur anak tertua adalah 27. Nah, kalau tidak percaya, kita bisa buktikan nih, T plus 4. Kalau T plus 4, itu berarti 15 plus 4 sama dengan 19. Kemudian T plus 2, T plus 2 itu 15, tambah 2 berarti 17. Kemudian T tahun, T tahun kan itu artinya 15 tahun. Kemudian yang terakhir adalah umur 2 tahun, berarti ada 5 orang anak yang berumur 27 tahun, 19 tahun, 17 tahun, 15 tahun, dan 2 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah umur anak tertua. Nah, yang paling tua adalah ini nih, 27 tahun. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang E. Oke, lanjut kita ke soal nomor 9. Pak Kordi mendapat giliran ronda setiap 6 hari, Pak Maman setiap 9 hari, Pak Nana setiap 12 hari, dan Pak Gali setiap 18 hari. Jika mereka ronde bersama-sama pada tanggal 1 Januari 2024, pada tanggal berapa mereka berempat akan ronda bersama-sama lagi? Oke, ada 6 hari, ada 9 hari, ada 12 hari, dan ada 18 hari. Nah, ini tinggal kita cari KPK-nya masing-masing. 6 bagi 3 itu 2, kemudian kalau ini kita bisa bagi 3 dapat, 9 bagi 3 itu 3, kemudian ini 12 kita bisa bagi 6 dapat 2, 18 kita bagi 6 dapat 3, berarti KPK-nya adalah 2, 3, 2, 3. Nah, tinggal kita kali, 2 kali 3, kali 2, kali 3, 3 kali 2 itu 6, 6 kali 2, 18, 18 kali 3 itu 36, berarti mereka akan meronda di 36 hari mendatang lagi. Nah, di sini dikatakan ia ronda bersama-sama pada tanggal 1 Januari. Pada tanggal 1 Januari, berarti 1 ditambah 36 hari lagi, 1 ditambah 36, kemudian kita kurang dengan 31. Kenapa 31? Karena di bulan Januari itu tanggalnya sampai 31 Januari, berarti 37 dikurang 31 itu sama dengan 6. Berarti dia akan ronda lagi bersama-sama pada tanggal 6 Februari 2024. Nah, ini mudah kan? Kemudian kita lanjut ke soal nomor 10. Rata-rata nilai ujian matematika siswa di suatu kelas dengan 25 siswa tetap sama meskipun nilai terendah dan tertinggi dikeluarkan. Jumlah nilai tersebut adalah 200. Jika data-data nilai-nilai ujian matematika tersebut merupakan jalan asli kurang atau sama dengan 10, maka jangkauan data nilai yang mungkin ada sebanyak. Berarti untuk soal ini, kita kembali gunakan rumus rata-rata seperti dengan soal pertama tadi. Nah, tadi kita ketahui bahwa rumus rata-rata itu adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Oke, kita tulis. Di sini kita gunakan simbol rata-rata saja ya, yaitu X bar. Itu adalah jumlah data. Nah, di sini dikatakan ada 25 siswa, tapi datanya atau nilainya itu nilai dari masing-masing 25 siswa. Kita belum ketahui. Jadi, kita misalkan datanya itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3. Nah, ini maksudnya data ke-1 atau nilai ke-1, nilai ke-2, nilai ke-3, dan seterusnya sampai ke nilai ke-25. Kita simbolkan dengan X25. Nah, ini sudah sesuai dari yang terendah sampai ke tertinggi. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data ada berapa? Ada 25. Nah, lanjut turunkan. Nah, di sini ternyata diketahui bahwa jumlah nilai tersebut adalah 200. Artinya jumlah nilai dari X1 sampai 25 itu adalah 200. Berarti tinggal kita masukkan 200 dibagi dengan 25. Berarti rata-ratanya sama dengan 200 dibagi 25, sama dengan 8. Berarti ini adalah rata-rata nilai siswa, yaitu 8. Nah, ternyata di sini dikatakan bahwa jika data nilai-nilai ujian matematika, sorry, di sini mengatakan bahwa rata-rata nilai ujian matematika itu tetap sama meskipun nilai terendah dan tertinggi dikeluarkan. Nah, nilai terendah yaitu X1 dan nilai tertinggi yaitu X25. Nah, jika ternyata X1 dan X25 ini dikeluarkan, rata-ratanya tetap sama, yaitu 8. Berarti 8 sama dengan X2 ditambah X3 ditambah X4 dan seterusnya sampai X24. Jadi, rata-ratanya tetap sama walaupun X1 dan X25 ini dikeluarkan atau nilai terendah dan tertinggi dikeluarkan. Berarti ini jumlahnya tersisa 23 data. Jadi, banyaknya data tersisa 23 data karena nilai terendah dan terbesar, yaitu X1 dan X25 itu dikeluarkan. Tapi rata-ratanya tetap sama yaitu 8. Nah, dari sini kita bisa lanjutkan operasinya 8 kali 23 itu sama dengan 184. Berarti 184 sama dengan X2 ditambah X3 ditambah X4 sampai seterusnya sampai ke X24. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa X1 atau nilai terendah ditambah 184 ditambah X25, yaitu nilai tertinggi, itu sama dengan 200. Karena totalnya adalah 200. Berarti dari sini kita bisa langsung X1 ditambah X25, 200 dikurang 184 itu sama dengan 16. Oh, berarti jumlah nilai jika ditambahkan antara X1 ditambah X25 atau nilai terendah ditambah nilai tertinggi, itu adalah 16. Nah, di sini mengatakan bahwa, oh, ditanyakan adalah jangkauan. Nah, jangkauan itu artinya nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Nah, nilai tertingginya adalah X25 dan nilai terendahnya adalah X1. Dikatakan nilai-nilai ujian matematika tersebut merupakan bilangan asli kurang dari atau sama dengan 10. Kurang dari atau sama dengan 10. Artinya, paling tinggi nilainya itu adalah 10. Nah, kalau nilai tertingginya adalah 10, maka nilai terendahnya adalah 6. Karena ini harus 16. Nah, kemudian masih ada lagi data bisa 16. Jika nilai tertingginya 9, maka nilai terendahnya ada 7. Karena ini totalnya adalah 16. Kemudian, masih ada lagi. Jika nilai tertingginya 8, maka nilai terendahnya juga 8. Ini akan menghasilkan angka 16. Nah, apakah masih bisa? Kalau kita lihat ada, bisa sih. Ini nilai tertingginya 9, nilai terendahnya 7. Tapi ini sudah ada. Berarti ini tidak perlu. Nah, ada berapa data jangkauan? Ada 1, 2, 3. Yaitu nilai tertingginya bisa 10, bisa 9, atau bisa 8. Dan nilai terendahnya bisa 6, 7, dan 8. Berarti jika seperti itu, maka jangkauan data nilai yang mungkin ada sebanyak 3. Opsi yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Seorang menempuh perjalanan 70 km dalam 2,5 jam. Agar dapat sampai di tujuan 3 per 4 jam lebih cepat, orang tersebut harus menempuh perjalanan lebih cepat rata-rata per jam berapa. Oke, ini adalah rumus jarak, waktu, dan kecepatan. Untuk materi rumus jarak, waktu, dan kecepatan, kalian bisa cek di playlist. Di situ juga saya sudah jelaskan secara lebih rinci dan secara lebih menyeluruh. Oke, sebelum kita jawab soalnya, kita harus ketahui dulu nih, rumus jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, kalian pasti sering lihat rumus segitiga ini. Di mana ini untuk agar kita lebih cepat mengetahui rumus jarak, waktu, dan kecepatan. Di mana ini S, V, T. S itu adalah jarak, V itu adalah kecepatan, dan T itu adalah waktu. Kemudian ini dibagi, dan ini dikali. Nah, jadi jika kita ingin mencari rumus jarak atau S, itu rumusnya adalah V kali T. Tinggal kita kali. V kali T, atau jarak kali, sorry, kecepatan kali waktu. Nah, kalau kita ingin mencari rumus kecepatan atau V, berarti S per T. S dibagi T, atau jarak dibagi waktu. Nah, kalau kita ingin mencari rumus waktu atau time, tinggal S per V, atau jarak per kecepatan. Nah, untuk ini kita ketahui dulu nih, kita harus tahu jarak rumus kecepatannya. Nah, rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T. Nah, V-nya belum kita ketahui, jadi kita tulis turun V sama dengan S-nya itu, atau jaraknya sudah kita ketahui, yaitu 70 km. Berarti ini 70, dibagi timenya, atau waktunya itu 2,5 jam, berarti 2,5. Nah, berarti jaraknya adalah 70 dibagi 25 sama dengan 28. Berarti jaraknya untuk, kecepatannya untuk menempuh perjalanan dalam waktu 2,5 jam, jaraknya itu, kecepatannya itu harus 28 km per jam. Nah, selanjutnya ditambahkan lagi nih, agar dapat sampai di tujuan 3 per 4 jam lebih cepat, oh berarti kita tulis lagi. Kita misalkan tadi ini V1 ya, atau kecepatan pertama. Kita lanjut ke V2. Masih rumus dengan yang sama, S per T. Oke, kemudian, nah jaraknya masih sama, yaitu 70 km. Nah, waktunya nih yang berubah, waktunya adalah 3 per 4 jam lebih cepat. 3 per 4 itu artinya 0,75 jam. Berarti yang tadinya 2,5 jam, kita kurang dengan 3 per 4 atau 0,75, karena dia menginginkan 3 per 4 jam lebih cepat agar sampai tujuan. Berarti 70 dikurang, kita sederhanakan dulu, 70 2,5 dikurang 0,75 itu sama dengan 1,75. Nah, berarti kecepatan keduanya, atau V2-nya itu 70 dibagi 1,75 sama dengan 40, berarti ini adalah 40 km per jam. Nah, ini adalah kecepatan pertama, yaitu 28 km per jam, dengan waktu 2,5 jam. Kemudian, ini adalah kecepatan kedua, dengan jarak 40 km per jam, dengan waktu yang tadi lebih cepat 3 per 4 jam. Nah, di sini mengatakan, perang tersebut harus menempuh perjalanan lebih cepat rata-rata berapa jam. Nah, tinggal kita kurangkan V2, dikurang V1, V2-nya adalah 40, kemudian V1-nya adalah 28. 40 kurang 28 sama dengan 12, 12 km per jam. Berarti, untuk mencapai tujuan 3 per 4 jam lebih cepat, orang tersebut harus menempuh perjalanan lebih cepat rata-rata 12 km per jam. Siang A Next, ke soal nomor 12 Seorang tukang bangunan dapat memasang keramik seluas 12 meter persegi selama 3 hari. Bila lantai yang akan dipasang keramik luasnya 40 meter persegi, maka tukang tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya selama. Oke, ini adalah soal perbandingan senilai dan tak senilai. Untuk materi perbandingan senilai dan tak senilai, juga saya sudah jelaskan secara lebih rinci dan menyeluruh di materi UTBK Matematika Perbandingan Senilai dan Tidak Senilai. Kalian bisa cek di playlist. Kita langsung ke soal. Ini adalah perbandingan senilai. Nah, jika dia dapat memasang keramik seluas 12 meter persegi selama 3 hari, maka berapa hari dapat menyelesaikan dengan luasnya 40 meter persegi. Berarti kita misalkan hari tersebut adalah X. Nah, X ini adalah yang ingin kita cari. Nah, tinggal kita sederhanakan. Ini bagi 4, ini bagi 4. 12 bagi 4 itu sama dengan 3. 40 bagi 4 itu sama dengan 10. Berarti ini 3, ini X. Kemudian ini kita sederhanakan sama-sama bagi 3. Berarti sisa 1 per 10 sampai dengan 1 per X. Nah, ini tinggal kita kali silang. 1 kali X itu sama dengan 1 X. Tapi satunya tidak perlu ditulis, jadi cukup X. X 1 kali 1 sampai dengan 10. Berarti X-nya adalah 10. Nah, X ini adalah harinya. Berarti tukang tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya selama 10 hari jika keramik yang dipasang luasnya 40 meter persegi. Kemudian kita bisa lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 13. Andi merupakan seorang pegawai pada suatu perusahaan swasta di mana perusahaan tersebut akan menaikkan gaji setiap bulan kepada beberapa pegawai yang memenuhi kriteria. Besar kenaikan gaji setiap bulan tetap jatuh sebesar Rp290.000. Jika Andi merupakan pegawai yang memenuhi kriteria dan gaji bulan pertamanya adalah 7 juta, maka jumlah gaji Andi selama 1 tahun adalah sebesar. Ini adalah rumus aritematika. Nah, untuk rumus aritematika, sejuga saya sudah jelaskan di bagian materi UTBK-SNBT, Matematika, Aritematika, dan Demetri. Kalian bisa cek. Nah, rumusnya masih ingat kan, SN sama dengan N per 2, 2A plus N kurang 1B. Oke, nah N-nya adalah, N-nya adalah ini nih, 1 tahun. Karena kita ingin mencari gaji Andi selama 1 tahun, berarti ini adalah S12. S12 sama ya, 12 itu artinya kan 1 tahun kan 12 bulan, berarti ini kita S12, karena ada 12 bulan. Berarti ini 12 per 2, kemudian 2, A-nya. A-nya, A itu adalah suku ke-1. Nah, suku ke-1-nya adalah 7 juta, karena ini merupakan gaji bulan pertamanya. Berarti tinggal kita masukkan A-nya adalah 7 juta. Ditambah N kurang 1, N-nya tadi kan 12, 12 kurang 1 sama dengan 11, berarti tinggal kita masukkan 11. Kemudian B, B-nya ini adalah selisih. Selisihnya itu adalah ini nih, kenaikan gaji tiap bulan sebesar Rp250.000. Berarti B-nya adalah Rp250.000. Nah, ini tinggal kita sederhanakan S12 sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian 2 kali 7 berarti ini Rp14.000.000, Rp14.000.000 ditambah. Nah, 11 kali Rp250.000.000 itu sama dengan Rp2.750.000.000, berarti ini turun S12 sama dengan 6. Rp14.000.000 tambah Rp2.750.000.000, sama dengan Rp16.000.000.000, berarti jumlah gaji Andi selama 1 tahun atau 12 bulan adalah Rp100.000.000.000, opsi yang C. Oke, lanjut ke soal nomor terakhir di part 2 ini. Oke, kita baca soalnya. Misalkan simbol ini dan ini, apa sih bacanya kita? Misalkan ini ad dan ini belah ketupat. Misalkan ad dan belah ketupat menyatakan operasi penjumlahan, pengurangan, terkalian, dan pembagian. Jika 5, add 2, belah ketupat 1 lebih besar daripada 6, manakah pasangan berikut yang benar untuk simbol add dan belah ketupat? Oke, kita analisis masing-masing pernyataannya atau opsinya. Kita ke opsi yang pertama. Di opsi pertama itu mengatakan plus dan kali. Nah, tinggal kita masukkan saja. Berarti 5 tambah ini ya. 5 ditambah 2. Belah ketupat berarti kita ubah menjadi kali. 1, apakah ini lebih besar daripada 6? Kita buktikan. 5 tambah 2 itu 7 kali 1. 7 kali 1 itu 7. Berarti 7 lebih besar daripada 6. Berarti pernyataan nomor 1 ini tepat. Berarti 1 ini benar. Kita lanjut ke yang 2. Yang kedua ini adalah kali dan bagi. Tinggal kita masukkan. Berarti 5 kali 2. dibagi 1, apakah lebih besar daripada 6? 5 kali 2 itu 10. 10 bagi 1 itu 10. Berarti ini juga lebih besar daripada 6. Artinya pernyataan kedua ini juga benar. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga adalah kali dan kurang. Berarti 5 kali 2 dikurang 1. Apakah lebih besar daripada 6? 5 kali 2 itu 10. 10 kurang 1 itu 9. Berarti 9 lebih besar daripada 6. Nah, ini juga benar. Artinya pernyataan ketiga juga benar. Kita lihat pernyataan terakhir. Pernyataan terakhir adalah plus dan minus. Berarti 5 tambah 2 dikurang 1. Apakah lebih besar daripada 6? 5 tambah 2 itu 7. 7 kurang 1 itu 6. Nah, 6. Apakah 6 lebih besar daripada 6? Berarti ini salah ya. Karena 6 itu sama dengan 6. Tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Jadi, pernyataan keempat ini sudah pasti salah. Dan yang paling tepat adalah opsi yang A. Yaitu 1, 2, 3, dan 3 saja yang benar. Oke, untuk soal-soal penelaran matematika part 2 di video kali ini cukup sampai sini dulu. Dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya. Terima kasih. Terima kasih.